Bapak-bapak administrasi, Bapak Zodan, kami bersenang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekren PKS, Bapak Ketua MPP PKS, yang saya hormati, Tuzma Emin Iskandar, Sawa Pres, Jawa Pres 2024, dan Hanyu Iskandar. Jadi pada siang hari ini, saya dan Tuzma Emin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Kadang Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore, sesudah putusan itu, kami bersilaturahmi ke DPP Nasden, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi Perubahan telah berjuang bersama-sama dan izinkan kami, saya dan Tuzma Emin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kadir PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa pra-kampanye yang pada fase persiapannya, sampai pada fase penghitungan suara, sampai fase penuntasan ini semua. Dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat, dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS. Dan kerja bersama ini bukan hal baru, dan insyaallah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insyaallah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengharungi amanat-amanat yang ada di masa depan. Itu saja dari kami, terima kasih. Di penulis saya, ini ada pertanyaan, kita gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Gus Maimid, Ketua Umum PKB, sekalian jawab presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan, Presiden PKS, Bapak Sehu, Sekjen PKS, Habib, dan seluruh jajaran PKS. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan. Pertama, saya merasa bersyukur, bangga, dan terima kasih selama diusung oleh PKB, Nasdem, PKS, Koalisi Perubahan. Saya menyaksikan kader-kader PKS yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan cita-cita perubahan. Hormat, bersyukur, dan bangga kepada PKS yang telah menunjukkan dedikasi kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan. Saya sungguh memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPP-PKS dan seluruh kader-kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan. Dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan, perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan manapun. Di dalam kita mewujudkan Indonesia yang adil makmur untuk semua. PKS sesuai dengan namanya memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah sanal jazak, Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Amin. Saya akhiri pantun kejombang membeli es. Kalau mau berjuang, ya hanya dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat pantunnya. Selanjutnya, langsung dialog? Baik, silahkan. Tiga dulu, kanan. Sebutkan mas dari mana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan Masih Maman Syawal, Minelahidinun Faidin. Mohon maaf lahir batin pada para tokoh di depan. Yang ingin saya tanyakan, ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya soal rekonsiliasi atau pertemuan Pak Anies mungkin dengan Pak Prabowo. Apakah mungkin akan dilakukan kunjungan kepada Pak Prabowo yang sebagai kita tahu sekarang sebagai pemenang ya untuk menjadi tradisi baru ke depan biar kalau film press itu nggak apa ya kayak sekarang misalnya kayak Bu Mega sama Pak SBI yang jarang ketemu. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mas Singi dari Kompas.com. Selanjutnya. Perkenalkan saya Ilham juga dari Kompas.com juga video. Saya ingin menanya kepada PKS langkah politik selanjutnya seperti apa dan tentunya dengan semangat perjuangan perubahan yang sudah dibangun selama masa kampanye hingga akhir ini apakah PKS juga komit untuk melanjutkan perubahan tersebut jika ia akan melanjutkan di dalam atau di luar pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Yang jauh dari ya Pak. Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan saya Fadil dari Kompas.com Yang saya mau tanyakan ini kan berkembang usulan-usulan tentang Pak Anies kembali ke Jakarta Pak Presiden PKS. Nah, kita ketahui PKS juga adalah pendukung setia dari Pak Anies ketika Pak Anies di Jakarta. Nah, kemudian apakah PKS akan mengambil langkah itu kembali menjawab perasa kangen dari masyarakat Jakarta untuk menaikan Pak Anies kembali di Pilkada TKI. Makasih. Baik, kepada Presiden PKS dulu. Pak Syahir. Pak Anies, silahkan Pak. Ya, Pak Bungsi ini terima kasih. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca umuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari, itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi bila datang waktunya tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikitpun ada bayangan bahwa ini bukan ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. dan kami menghormati putusan MK kami menghargai putusan MK dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. jadi ya yang tadi terkait dengan nanti politik PKS ke depan akan seperti apa tentu saya perlu sampaikan ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS ini akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPTP oleh karena itu saya sebagai pelaksanaan insyaallah akan melaksanakan apapun keputusan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro untuk dilaksanakan tetapi yakinlah bahwa tadi sikap kritis PKS insyaallah ini akan tetap kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan kalau seluruhnya sudah under track dan tidak perlu diingatkan saya kira tidak masalah terkaitan dengan tadi sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi kita akan terus sampaikan kemudian terkait dengan tadi kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024 saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah jadi sangat sayang kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional oleh karena itu mungkin ke depan kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI saya kira gitu ya selamat menikmati baik 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 gimana dilanjutkan atau cukup tambah oke berapa orang lagi oke dua ya dua ya izin saya Raka dari suara.com pertanyaan buat Pak Presiden PKS sama Gus Muhaymin ini kemarin Pak Suryapalo sempat berstatement soal hak angket bahwa beliau mengatakan bahwa sudah tidak up to date atau jauh dari harapan gitu dari PKS ataupun dari Gus Muhaymin sebagai ketua umum PKB bagaimana apakah usul anak angket ini akan terus dibawa sampai masa sidang selanjutnya setelah Idul Fitri ini terima kasih saya dan PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan karena disitu kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif dengan cara apa evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024 karena itu angket amat sangat dibutuhkan jangan jangan salah tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah tetapi untuk membangun sistem memilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada harapan yang besar untuk angket itu tinggi tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sepenuhnya tergantung pada anggota-anggota DPR RI tentu semua ada tahu peta di DPR RI kayak apa terima kasih baik terima kasih cukup selanjutnya foto bersama silahkan cukup jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu 2024 itu saja tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penanda tangan dan itulah yang realitas sampai hari ini PKS masih belum mendapatkan ya pasangan untuk apa namanya mengajukan hak angket jadi kalau seandainya ada ya kita akan ikut bergabung untuk penanda tanganan hak angket itu saya kira itu ya terima kasih silahkan foto baik demikian terima kasih teman-teman media terima kasih pimpinan PKS terima kasih